Takkan tepat di tengah antara titik fokus dan permukaan cermin cekung Oke, cerminnya cekung Bayangan yang terbentuk adalah Di berbesar 2 kali Tegak Mempunyai jarak bayangan sama dengan jarak fokus Atau maya Dari 4 pernyataan ini akan kita cari mana yang benar Materi yang dibutuhkan pertama, persamaan cermin 1 per fokus sama dengan 1 per jarak objek Ditambah 1 per jarak bayangan Kita juga butuh karena soal menyebutkan ada perbesaran Kita juga butuh rumus perbesaran bayangan Nilai perbesaran atau magnifikasi sama dengan nilai mutlak jarak bayangan dibagi jarak objek Atau boleh juga tinggi bayangan dibagi tinggi objek Yuk, analisis Benda ditaruh di antara cermin dan fokus Berarti jarak objeknya setengah fokus Masukkan ke persamaan cermin Target kita adalah SI atau jarak bayangan Kita hitung Dipenoleh Hasil bahwa Jarak bayangannya sama dengan minus F Cek nomor 3 menyebutkan bahwa jarak bayangan sama dengan jarak fokus Benar ya Tetapi negatif Artinya bayangannya Maya Nomor 4 benar Nah, kalau nomor 3 benar 4 benar Maka dapat dipastikan jawaban yang benar adalah semuanya Eh, jawabannya Tapi mari kita periksa yang lainnya Maya itu pasti bayangannya tegak Nomor 2 benar Lalu perbesarannya Kata nomor 1 2 kali Kita gunakan saja rumus perbesaran bayangan Kita hitung Benar Perbesarannya 2 kali Perbesarannya 2 kali